Buntutnya, buntutnya, buntutnya Wedeh, wedeh Halo, selamat datang kembali Bersama gue, Kev Kev Di Meekar Therapy teman-teman, kali ini kita kedatangan Barang baru dan barang yang baru Rilis teman-teman ya Di depan kalian sudah ada Mini GT teman-teman, tetapi Mini GT apa? Mini GT yang versi Supra, ini dia Seperti yang kemarin gue Bahas teman-teman ya Mengenai Toyota GR Supra Liberty Walk ya, dan ini Seperti prediksi gue, akan Keluar ya, bulan ini pula ya kan Bulan Februari ini ya Dan ini adalah Mini GT Yang LB Walks, Toyota GR Supra Nomor 296 teman-teman Dan ini versi Martini Martini Racing teman-teman Martini Racing, ini dia Kemudian boxnya seperti ini, seperti yang kalian tahu ya Ada logo LB-nya, ada logo Mini GT-nya Ada warningnya, ada edgesnya 14 Plus teman-teman, dan kemudian Disini bisa kalian lihat Disini ada hologram dari TSM model dan kemudian Toyota Supra Ya, official license dari Toyota Supra Disini ada logo TSM model juga Dan kemudian, kodenya adalah Bisa kalian lihat ya Disini MGT 00296 Strip R Jadi ini RHD ya teman-teman RHD Dan langsung aja gue akan buka teman-teman Mudah-mudahan barangnya bagus ya Mudah-mudahan barangnya bagus Waduh, ini packagingnya Sampai begitu nih Parah juga nih Ya Ini dia Sampai belipat boxnya nih Tuh Gara-gara packaging nih Oke, langsung aja gue akan buka ya Mudah-mudahan mobilnya Tidak ada yang defect nih Untuk versi yang Seperti ini teman-teman Untuk versi yang seperti ini Tidak ada yang defect Dan oke, langsung aja Gue akan Buka mobilnya ya Oke Kita akan lihat ya Kayak apa mobilnya Kita akan lihat Widi Widi Ini dia buntutnya Buntutnya Widi Widi Keren mobilnya ya Warna putih kayak gini Dan di versi Martini Racing Widi Cakep-cakep 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 Mobilnya teman-teman Ini dia mobilnya Ini dia Widi Gokil ya Sayang Peleknya warna hitam lagi Teman-teman ya Sayang sekali ya Peleknya warna hitam lagi Dan kemudian Langsung aja Gue akan Bahas dari depan Teman-teman Ini versi Martini Cukup lumayan oke nih ya Livery Martini Kayak gini ya Mudah-mudahan Nggak ada yang defect ya Sama sekali Nggak ada yang defect nih teman-teman Mudah-mudahan ya Dan langsung aja Gue akan coba zoom Ini dia Kita akan lihat Terdekat banget ya Oke Ini dia teman-teman Ini dia Bisa kalian lihat Di bagian depan sini Grillnya sudah cukup oke Ini sama seperti Catakan sebelum-sebelumnya Teman-teman ya Dan disini Kanartnya ini Ada di bagian samping sini Teman-teman Jadinya ini plastik ya Kalau nggak salah ya Kalau kanart dari Mini GT ini Plastik Dan kemudian Lampunya sudah plastik Pasti Lampunya sudah plastik Dan kemudian Grill-grillnya juga sudah Cukup oke Grillnya sama seperti Yang kemarin-kemarin ya Ini catakannya sama Cuma Beda decol aja Beda warna aja Teman-teman Dan kemudian Disini ada logo Toyota Ada logo Martini Di bagian depan Teman-teman Dan kemudian ada Corak Martini Warna merah-biru ya Merah-biru putih ya Kalau Martini ya Dan kemudian Di bagian sininya Ini spoiler paling bawah Ini menyatu dengan Bodi teman-teman ya Dan dia dikasih garis Lagi warna merah Teman-teman ya Ternyata ya Ini dia Bisa kalian lihat ya Itu dia Dikasih garis Warna merah lagi Ya bagian sini Kemudian di bagian sini Ini ada logo Tapi gue tidak kelihatan nih Logo apa nih Teman-teman nih Bagian sini nih Ya logo apa ini Gak terlalu kelihatan men Dan oke Langsung aja Kita akan lihat Di bagian sampingnya Wih deh Cakep ya Cakep ya Dan bisa kalian lihat Di bagian sini Di bagian samping sini Ada logo Shell Tumen-tumen Ini ada logo Shell Dan kemudian Ada nomor 26 Kemudian ada logo Road Form Road Form Dan kemudian Di bagian bawahnya lagi Gue tidak terlalu kelihatan nih Ada logo lagi Di bagian sini teman-teman Dan coraknya ini Seperti ini ya Coraknya dia ada Garis biru Dan warna merah Di bagian sini teman-teman ya Seperti ini dia Nah itu dia Cukup rapi juga Teman-teman Buatannya ya Cukup rapi Gue Ngelihatnya juga Cukup oke juga Lakukan bagian sininya nih Dan di bagian sini Ada logo LBWK Teman-teman LBWK Oke itu dia Ada logo LBWK Dan kemudian Di bagian belakangnya Seperti biasa ya Di sini ada logo Toyota Ada logo Supra Dan kemudian Ada logo LBWK lagi Teman-teman ya Ini dia Di bagian sini Yang gue maksud ya Logo Toyota Logo Supra Dan ada LBWK Di bagian Tempat Plat numbernya ya Kemudian lampu belakang Plastik Sudah pasti plastik Di sini ada logo GR teman-teman GR ya GR Racing teman-teman Ada logonya Dan kemudian Kenal potnya Di sini Di warnain lagi Dia warna silver ya Kenal potnya ya Ini dia Kenal potnya Nah Tapi dia ujungnya aja nih Di warna-warna silver nih Teman-teman ya Ujungnya aja Di warna-warna silver nih Cukup keren ya Dan di bagian sahibnya Bisa kita lihat Di sini Di bagian sahibnya Di sini ada logo Martini Kecil sekali Dan tidak ada logo Liberty Walk Sama sekali Di bagian sininya Ini kanan-kiri Ada logo Martini ya Teman-teman Dan kemudian bagian bawahnya pun Juga dia polos-polos aja Tidak ada logo Martini Maupun LBWK Dan kemudian Kita lihat di bagian Samping kanannya Masih sama ya Persis Bagian samping kanannya Tidak ada perbedaan yang berarti Teman-teman ya Tidak ada perbedaan yang berarti Hanya Perbedaan di sini Ada tempat pengisian Ban bakar aja ya Kita lihat di bagian atas Teman-teman Di bagian belakang Di sini ada Drop Apa nih Drop icon Teman-teman ya Tulisannya di bagian sini Drop icon Dan kemudian Tidak ada defoggernya Jadi polos-polos aja nih Bagian kacanya nih Teman-teman Kemudian di bagian atas sini Ada logo Nomor 26 Ya Nomor 26 Dan kemudian Di bagian kaca depan Tidak ada Logo apa-apa ya Di sini Biasanya ada logo LB performance Atau logo Martini Gitu ya Di bagian atas sini Bagian atas sini Dan ini Martini livery Versi 2 Kalau nggak salah ya Kalau yang versi 1 Yang kemarin Yang gue bahas Yang dari Ini ya Tami Crow Teman-teman ya Itu versi 1 Versi martini Tapi gue lebih suka Yang versi kayak gitu ya Kalau ini versi Terlalu putih Terlalu putih Martini yang ini Terlalu putih Kalau menurut gue Seperti itu Terlalu putih Dan untuk bagian interiornya Teman-teman masih sama Teman-teman Dia warna hitam saja Ya Tidak ada perbedaan Yang berarti ya Kalau misalnya Ya Semoga aja sih Kedepannya sih Semakin Semakin detail ya Seperti bangkunya Dicet lagi Warna merah Gitu-gitu ya Jadi semakin detail ya Semoga aja ya Kalau untuk versi mini GT Soalnya ini Interiornya juga Terlalu flat-flat banget ya Dari kemarin-kemarin Terlalu flat juga ya Interiornya ya Dan kemudian Mari kita lihat Ban ya teman-teman Nah ini dia Yang selalu gue komplain Ya kan Yang selalu gue komplain Setiap kali gue beli mini GT Itu bahannya warna hitam Terus teman-teman Jadi tidak ada perubahan Apa-apa ya Dari mini GT teman-teman Jadi setiap kali Setiap kali kita beli mini GT itu Terutama yang versi liberty walk ya Liberty walk Ataupun yang Kalau versi lain-lainnya Kayaknya velgnya Gak ada yang hitam ya Tapi versi liberty walk doang nih Kayaknya velgnya itu hitam terus Teman-teman ya Jadi gak ada perubahan Apa-apa gitu loh Semoga aja ke depannya Velgnya jangan hitam lagi Teman-teman Ya Mudah-mudahan sih mini GT Mendengarkan kita semua ya Velgnya jangan hitam lagi lah Bosen lah Ini velgnya nih Teman-teman ya Bosen banget ya Velgnya It's so boring ya Dan kemudian Mari kita lihat base-nya Base-nya juga masih sama Teman-teman Ini cetakan yang Sebelum-sebelumnya ya Dia ada logo mini GT-nya Made in China-nya Dan dicetak sedemikian rupa Kayak gini Tidak polos-polos aja Dan dia dibaut juga Jadi kalian Kalau misalnya mau ganti ban Juga gampang Teman-teman Tinggal diganti Tinggal dicopot Bautnya Tinggal dicopot Base-nya Ambil bannya Ganti ban yang baru ya Gampang Tetapi ya Kalau ban standarnya Kayak gini teman-teman ya Ban standarnya kayak gini Sayang-sangat Disayangkan sekali Ban standarnya itu Masih hitam aja Teman-teman ya Tidak Jadinya tidak Perfect sih Kalau buat gue sih Kalau bannya Mungkin warna silver Atau warna emas Silver gitu-gitu Jadi Justru malah Lebih bagus ya Ya gak sih Tinggal diwarnain aja Sebenernya sih ya Sayang banget nih Mini GT ini ya Mini GT kadang-kadang Bikinnya nanggung Teman-teman ya Padahal tinggal diganti Warna aja gitu kan Ganti warna gitu kan Masa kita mesti Ganti warna sendiri sih ya Kita kan belinya kan Pengennya udah Pas kita beli Pengennya udah perfect ya Kan Jangan sampai Yang gak perfect lagi Gitu Ini ubannya hitam lagi Ya itu dia teman-teman ya Gue akan kasih rating Teman-teman Untuk versi yang Martini Ini Untuk versi Livery kayak gini Dan Dan ini Menurut gue Bagus ya Bagus ya Minus cuma Pelaknya doang Teman-teman Minus pelaknya doang Ya Kalau versi Supra kayak gini Minus pelaknya doang Dan gue akan kasih rating Teman-teman Untuk versi yang Martini Ini ya Gue akan kasih rating Ini 9,5 lah ya 9,5 Poin minus Minus limanya itu ya Banyak sih sebenarnya sih ya Banyaknya itu ya Velgnya Yang mempengaruhi penampilan Itu velgnya gitu kan Penampilan mobilnya ya Velgnya ini Velgnya ini Mesti diwarnai lagi Sama Mini GT ini Jadi kita ketika beli Jadinya pas ngeliat barangnya Udah kelihatan keren Wah gila keren banget nih Ya kan Jadi kita gak perlu beli velg-velg lagi Gitu loh Maksud gue teman-teman Dan oke teman-teman Itu dia Review singkat Mengenai LB Works Toyota GR Supra Versi Martini Racing Teman-teman yang baru aja Keluar di Indonesia Dan masih ada di pasaran nih Ini baru banget keluar Jadi kalian Kalau misalnya pengen beli Ya silahkan aja Beli banyak tuh Di online-online ya Di Facebook Di Instagram Ataupun di marketplace Juga masih banyak Kayaknya stok-stoknya ya Jangan sampai kehilangan Teman-teman ya Oke Dan oke Thank you for watching Jangan lupa subscribe Comment dan like Dan thank you teman-teman Jangan lupa subscribe Sub indo by broth3rmax